Bawaslu DKI dalami perkara Cawapres Gibran bagi-bagi susu di CFD Tidak ada pemberitahuan kepada badan pengawas pemilu, Bawaslu, dari pihak Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat hendak melakukan aksi bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day, CFD, Jakarta Hingga saat ini melalui Bawaslu Jakarta Pusat masih mengkaji apakah kegiatan bagi-bagi susu oleh Gibran itu merupakan tindakan pelanggaran kampanye atau tidak Sementara itu, Bawaslu Jakarta Pusat juga bakal mengimbau pegubernur DKI Jakarta, Heru Budi, agar kawasan CFD tidak digunakan sebagai wadah ajang kampanye Hal itu, kata Benny, berdasarkan pasal 7 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Diketahui, Gibran didampingi istrinya, Sally Ananda saat membagikan susu kepada sejumlah warga yang hadir CFD, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2020 Dalam aktivitas hari ke-6 kampanye Pilpres 2024 kemarin, Gibran ditemani sejumlah politikus seperti ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio Politikus Pansigit Purnomo Syamsudin atau Pasa Ungu, Sita Anjani, Uyakuta, serta Waketum Gerindra Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo Selamat menikmati